Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akhirnya meluncurkan minuman keras yang diberi nama Sopia atau Sopia Asli NTT di pelataran UPT Laboratorium Riset Terpadu Biosain Undana Kupang atas hasil kerjasama Pemprov NTT dengan Lembaga Perguruan Tinggi Negeri Nusa Candana Kupang. Peluncuran minuman tradisional Sopia ini ditandai dengan minum bersama Mira Sopia. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilolais Kodat mengatakan Mira Sopia akan dipasarkan ke sejumlah negara seperti Timur Leste, Australia, Cina serta negara tetangga lainnya. Pemerintah NTT akan menyiapkan regulasi guna mengatur peredaran Mira Sopia di pasaran yang dapat menguntungkan setiap pengusaha dan juga para pembeli. Selain itu, Pemprov NTT juga mengharapkan agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas Sopi yang baik karena Mira Sopia berbahan dasar dari Sopi yang dihasilkan oleh masyarakat. Ya, kita bersyukur dan terima kasih kepada Undana karena mereka mampu untuk membuat riset sehingga kita minuman Sopi yang dulunya dianggap minuman kelas bawah. Hari ini menurut pendapat saya minuman ini bisa bersaing dengan minuman-minuman yang lain, alkohol yang lain. Dan kita harapkan ini bisa dipakai ke depan. Karena itu silakan nanti pengusaha akan berhentungan harganya, tapi dalam taste-nya menurut saya ini great up. Pemerintah berubah seperti apa, Pak? Kita akan menyiapkan regulasi untuk menjalankan sehingga data niaga itu bisa berjalan dengan baik. Bagaimana penyerapan dari masyarakat? Ya, mereka tetap kerja seperti itu, kan ini dari mereka ini, diambil dari mereka. Lalu baru kita upgrade di sini, diteliti, diriset, dan dilanjutkan di sini. Jadi pemerintah kumpulkan di masing-masing daerah? Beli, beli. Bukan pemerintah, pengusahanya akan kumpulkan setelah kita lansirkan penelitian seperti ini, kita perkenalkan pengusahanya akan beli dari seluruh masyarakat, dan kita lanjutkan untuk proses lanjut. Sebagai lembaga perguruan tinggi, Undana Kupang mengapresiasi kinerja Pemprov NTT atas peluncuran Mirasopia, karena telah melibatkan Undana dalam penelitian miras tradisional tersebut. Mirasopia yang diproduksi sebanyak tiga jenis dengan kadar alkohol yang bervariasi, mulai dari 20% hingga 45%. Kualitas cukup baik. Yang merah itu harus kualitasnya ditingkatkan lagi. Kalau yang putih itu saya pikir di atas red label, di atas black label masih bisa lah, di bawah blue label. Tapi yang merah itu mungkin sedikit di bawah, mungkin red label lah, dia harus ditingkatkan lagi kualitasnya. Nah ada berapa jenis minuman sopia di sini Pak Rekoran? Recaranya kami menghasilkan sekitar tiga tipi sopia, tapi saat ini kami masih menghasilkan dua dan kami akan konsentrasi di yang putih itu, yang tadi dicoba, yang merah itu masih kita harus improve lagi. Untuk kadar alkoholnya itu mulai dari berapa persen sampai berapa persen? Recaranya kami ada yang 20%, ada yang 30%, ada yang 45%. Mirasopia juga akan dipasarkan di NTT serta sejumlah daerah lainnya di tanah air. Terima kasih telah menonton!